Intro Informasi lainnya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPK PAD Banjarmasin menyebut penyertaan modal bagi perumda Palde Banjarmasin sebagai salah satu opsi yang harus diambil untuk menyelamatkan Palde Banjarmasin dari kehancuran Rapat Badan Anggaran terkait usulan penyertaan modal bagi perusahaan air limbah daerah PALD Kota Banjarmasin yang diikuti pihak pemerintah kota yakni diantaranya BPK PAD termasuk PALD serta anggota DPRD bidang anggaran berjalan ala yang mana pihak DPRD Banjarmasin terpaksa memending upaya penyertaan modal yang diajukan karena pihaknya masih meminta penjelasan jelas dari pihak PALD Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPK PAD Banjarmasin Edi Wibowo usai rapat di gedung DPRD Banjarmasin menyebutkan jika penyertaan modal sebagai salah satu opsi yang harus diambil untuk menyelamatkan PALD Banjarmasin dari kehancuran Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPK PAD Banjarmasin dari tahun 2016 sudah dianggarkan PU pada laksanakan kemudian kita menaik niaga dengan tanki-tanki kita seramanya terbatas nah artinya katanya potensi-potensi niaga yang akan kita rebut nah ini harus kita nonat dengan banyak pelanggan berarti kita harus juga menyiapkan nah itu akan menyiapkan ini kita katakan mungkin dengan adanya taman ini kita mungkin bisa nonat jadi kegunaan bridge ini adalah untuk investasi jangka panjang Edi menambahkan penyertaan modal itu nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan lainnya ini untuk mempermudah PALD Banjarmasin menambah pelanggan Murtasiyah Banjar TV Murtasiyah Banjarmasin menambah pelanggan